. Korban KDRT Neira J. Kalangi tidak kuasa menahan tangis saat menghirup udara bebas diiringi suara azan isya, di rumah tahanan, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022 sore. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mbak Nera, selamat ya mbak. Udah bisa bebas penangguhan. Boleh sama bapaknya? Boleh om, disini om. Mbak Nera, bersyarat. Alhamdulillah, saya bersyukur, saya berterima kasih buat semua pihak yang sudah bantu saya disini, buat keluarga saya, ayah saya, semua pengacara dari OHP, Lovern juga saya berterima kasih buat semuanya. Pokoknya saya bersyukur, saya berharap nanti ke depannya semuanya bisa lebih baik. Saya juga berterima kasih pelajaran yang diberikan kepada saya. Saya selalu bersyukur, apapun itu, saya berharap ke depannya saya bisa jadi ibu yang lebih baik lagi untuk anak saya, anak yang lebih baik lagi untuk orang tua saya, saudara yang lebih baik lagi buat abis saya. Rencananya ke depan apa mbak setelah akhirnya mendapatkan penangguhan, penahanan? Ke depannya saya berencana untuk dapat kembali bekerja lagi, untuk bisa lepas dari menjadi beban orang tua saya, karena ayah saya sudah cukup banyak berjuang hingga detik ini. Semoga ke depannya saya bisa mempersatukan anak saya dengan ayah saya, itu cita-cita saya. Mbak, terkait kasus kardiaritanya nanti gimana? Mau dilanjutin atau gimana? Itu nanti kita biar diskusi dari puasa hukum saya saja. Kalau misalnya ada permohonan maaf atau damai dari mantan suami seperti apa? Nanti itu diskusi sama pengacara saya. Yang pasti kita berterima kasih kepada Bapak Boda atas 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 yang diberikan kepadang kasus Manera. Kemudian, kemudian kita juga yang pasti untuk kasus KDRT kita mengharapkan Polres Tepuk pekerja tidak cukup akilat seperti pelaporan undang-undang IT ini. Bagaimana Pak, akhirnya setelah anaknya bebas? Bagaimana Pak, terlepas dari penderitaan di sel yang sehari. Tapi penderitaannya bukan karena dia melakukan suatu kesalahan seperti ganjaran. Bukan loh, ini sesuatu yang dia tidak lakukan, lebih sakit. Tapi apapun, saya sudah bisa perlukan karena saya dan ini tidak mungkin bisa terjadi kalau Kak Polda tidak ikut kapur. Ini pasti polisi dan jajarannya dan sistemnya yang akan dilakukan. Pak, kalau? Sebab sangat cepat dilakukan mungkin mereka mengetahui bahwa ada suatu kesalahan terjadi dan ini dari tangan lebih cepat demi sesuatu yang memang demi keadilan.